Lidah ya Wajahnya Kak Samurai diwakili kaos aja ya cuy Ini Kaos ini wajahku Ini sate klinci cuy Ini sate klinci Lihat cuy Sate klinci Sate klinci Sate sapi Lihat ya Sate sapi Kalau gak paham Itu pasti bingung Tinggal dirasain aja gimana Terus yang ini cuy Sate kambing Sate kambayang Dari Haji Subali Kita makan cuy Sekarang kalau makan Perlu wajahku Sate sapi black pepper Dari Haji Subali cuy Hmm Jadi sausnya itu saus black pepper Kalau yang ini cuy Sate kambing Tanpa lemak cuy Kelihatan ya Tanpa lemak cuy Kabelnya kena panas cuy Wah ini Gawat darurat ini cuy Kabelnya kena panas Kita mulai dengan sate klinci cuy Ini klinci Klinci itu jarang-jarang ada di Surabaya Makanya gak usah meraih coba Langsung pakai bumbu kacangnya cuy Teksturnya Mantep ya klinci itu Agak-agak manis Walau pakai kecap ya Enggak pakai kecap itu udah manis Klinci Ini sate ayam cuy Jadi Kak Samurai minta gak pakai Bumbu kacang Tapi pakai moza cuy Pakai moza Hmm Makanku Lihat gak cuy Ini Sate ayam Pakai mozarella cuy Hmm Unik dia Sate ayam pakai mozarella Enggak kelihatan kan Nanti Kita bikin kelihatan cuy Kalau ini kambing 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 cuy ya Kambing Kambingnya mantep Uh Hmm Kak Samurai minta tanpa lemak Mantep Makannya pakai Nasi yang Ice bowl tadi Terus ini Sapi nya black pepper Lihat ya Sapi nya black pepper Jadi Bumbu black pepper Itu manis Manis Black pepper Black pepper Bumbu black pepper Black pepper Black pepper Manis Kan jangannya Bumbu black pepper Jadi Black pepper Black pepper Kambing ini juara cuy Cep Kambingnya juara Terus cuy Ini Ini Lihat ya Sate ayam mozzarella Sate ayam mozzarella Ayaknya ya Kayaknya cuy Lebih bagus pesen yang ori Enak Tapi Hilang Ciri khas Sate ayamnya Karena ketutup sama Morzanya Tapi enak cuy Kalau Mungkin anak-anak Senang cuy Soalnya rasanya Kekinian banget Kalau Kasamuren Udah sepuh Seleranya Mungkin Masih yang tradisional Ya Guaranya Ya Kate kambing Satu Kalau putih ini Kelinci Ya enak Kata ini Kacang ya Katanya ini Kacang Kalau Kasamuren Ini Kacang Kelinci Kelinci Jadi Di sate subali ini cuy Kita bisa menikmati Daging Empat Macam Sapi Kambing Kelinci Dan ayam Dan ayam Wah Cus Nasinya Sipis Terus Rasanya Agak-agak Manis Jadinya Makanya Sering Keliru Dengan Barberkir Soalnya Beda Beda Sama Nasi Lada Hitam Yang Rice Bowl Kalau Yang Rice Bowl Ini Lada Hitam Yang Rice Bowl Lada Hitam Terasa Banget Tidak Tidak Habis-habis Sate ayam Mozzarella Jadi Mozzarella Terasa Gurih Manis Cuma Mungkin Karena Lidah Lidah Terbiasa Sate Madura Kacang Tapi Tetap Enak Menurut Kasamur Enak Mozzarella Enak Bumbu Mozzarella Enak Jadi Mozzarella Dikasih Bumbu Lagi Mantap Tidak masih ada beberapa tusuk sate kambing sama ayam eh sama yang putih ini kelinci sate kambingnya itu kerasa manis ya gak tau daging ya manis daging kalau warnanya sate kambing sama sate ayam hampir sama, tapi beda rasanya beda sate kambing itu lebih berasa ada rasanya kalau sate kambing kalau sate ayam lebih anyep aku gak bisa cuy jadi tinggal tiga jadi hari ini makan besar cuy niatnya hanya minta dapat gratisan karena beli kebab kemarin sate lima tusuk sama nasi sama nasi daging rice bowl ternyata tergoda sama sate dan tongseng di Haji Subali karena dia modelnya adalah hot plate terus potongan dagingnya juga gede-gede potongan dagingnya juga gede-gede yaudah yaudah karena tergoda pesen deh menu lainnya ternyata fungai se jadi kalau pengen makan tinggal satu cuy kalau pengen makan sate dengan rasa nasional dan potongan dagingnya gede-gede di Haji Subali di Mer Soekarno-Hatta sate kambingnya juara cus cus markopos makan enak bersama samurai samurai makan-makan di restoran sate Haji Subali Mer fungai se lam lam suju